Assalamualaikum Kali ini kita punya program baru Ini adalah episode pertama Yang kita sebut dengan Pilihan Genius Kenapa pilihan genius? Karena kita menunjukkan Pilihan-pilihan yang ada Terutama pilihan jurusan Idealnya, pilihan jurusan ini Bisa diketahui dari awal Misalnya saya sendiri, saya sudah ingin masuk Teknik mesin ITB itu kelas 3 SD Saya juga punya masalah Teknik mesin itu apa? Apakah dia Mesin jahit? Mesin cuci? Mesin motor? Apakah seperti itu? Ternyata setelah saya masuk Jauh bos dari itu Kita coba menceritakan Dari sebesar Apa yang dilakukan, apa yang terjadi Apa yang dipelajari Dari jurusan-jurusan itu Sehingga lebih mudah teman-teman Memilih jurusan Kenapa ada embel-embel geniusnya? Karena biasanya ini disampaikan di seminar-seminarnya Jenius Jenius ini apa? Jenius ini bimbingan belajar Biasanya dijelaskan disitu Nanti kita secara bertahap Kita lengkapi semua jurusan yang ada Kita coba perkenalkan dengan lebih gamblang Dan lebih sederhana Di episode awal ini Kita ambil jurusan teknik mesin Saya kuliah S1 di teknik mesin Di ITB Bandung Kebetulan kali ini ada yang bantu saya Yaitu salah satu teman terbaik saya Namanya Bapak Jati Atau kita panggil Mas Jati ya Mas Jati ini mengambil S1 sampai S3-nya di teknik mesin Sehingga insya Allah dia cukup memahami lebih dalam Dan pastinya lebih dalam dibanding saya Beliau juga salah satu alumni terbaik di ITB Dan cukup terkenal di beberapa angkatan Karena dia memang termasuk terbaik di angkatan kami S1 teknik mesin ITB Kemudian lanjut S2 di NTU dan S3 di NUS di Singapura juga Dan sekarang bertugas juga sebagai dosen teknik mesin Di salah satu kampus swasta di Jakarta Silahkan tulis di komen Jurusan apa yang mau dibedah lebih dulu Oke Nah perkenalkan lagi Saya sendiri Abdul Luki S1 teknik mesin S2 hukum Konsentrasi hukum bisnis S3-nya ilmu ekonomi Waktu disertasi lebih ke arah behavioral economics Kenapa jurusan itu penting? Kami percaya bahwa Seharusnya Yang pertama dia putuskan adalah jurusan Dan saya cukup sering Perlu membantu teman-teman Yang merasa salah jurusan Padahal sudah masuk di kampus-kampus terbaik Indonesia Nah seringkali mereka Yang pertama yang penting kampus itu Masuk kampus itu Jurusannya udahlah apa aja Pilihan pertama Pilihan kedua Jurusannya beda-beda Sehingga ketika sudah masuk Seringkali merasa salah jurusan Perasaan salah jurusan itu Tidak oke Kalau kasus saya sedikit berbeda memang Dan kalian berhak mengambil keputusan seperti saya Artinya S1 ingin jurusan tertentu S2 tertentu S3 tertentu Tapi bukan karena salah jurusan Karena memang ingin mempelajari lebih luas Tapi ada konsekuensinya juga Setidaknya ketika kita mau mengejar profesor Ada nilai-nilai yang tidak bisa optimal Apakah bisa profesor atau tidak Sepemahaman saya masih bisa Cuma saya juga belum profesor Jadi nantilah ya Kita bahas itu nanti ketika memang saya sudah sampai profesor Dan punya kesempatan untuk berbagi lagi Insya Allah kita berbagi Join dengan Pak Jatinya By online By zoom Jadi mungkin saya minta maaf Kalau ada bagian-bagian yang kurang jelas Nanti saya coba perjelas melalui video Atau gambar lainnya Sehingga lebih jelas Kita memahami Oke Kenapa sih pilih teknik mesin gitu Karena saya ngerasa Bahkan disitu pun Pak Jati sebenarnya tidak terlalu kesulitan di kuliah Santai-santai saja tuh Bisa sambil modifin mobil Tawa-tawa saja Tidak ada kelihatan peters juga Kenapa milih teknik mesin Kalau lihat dari definisinya Teknik mesin itu Atau memang lebih enak kita sebut sebagai teknik mekanik ya Adalah ilmu teknik Tentang aplikasi dari prinsip fisika Untuk analisis desain manufaktur Dan pemeliharaan sebuah sistem mekanik Jadi memang kuncinya adalah sistem mekanik Terima kasih Ini pertanyaannya Gapak-gapak susah jawabnya Yang jelas takdir lah Masuk tarik mesin itu takdir Tapi pilihan pertama Pilihan pertama Ya ini Di-advise Secara kuat oleh orang tua Beliau juga Masuk tarik mesin Ya Dan ya waktu dulu Sebelum masuk tarik mesin Saya juga Gak paham tarik mesin itu Seperti apa gitu ya Saya cuma tahu Ya Mobil lah Motor lah gitu ya Seperti Seperti banyak Masisual lain juga sama lah Hanya itu yang saya tahu Sebelum masuk Ya jurusan ini Ya secara garis besar Jadi sederhananya Semuanya yang bergerak-bergerak Itu dipelajari di Teknik mesin Termasuk fluida loh Fluida ini ya Material-material Yang memiliki sifat Tidak menolak Terhadap perubahan bentuk Dan kemampuan untuk mengalir Jadi dia bisa menyesuaikan Dengan bentuk dari wadahnya Contohnya ya Gas Cairan Gitu ya Masuk Plasma Ini juga dipelajari di teknik mesin Contoh pastinya apa Yang dipelajari ya Misalnya Pipa Piping Plumbing Itu masuk Dipelajari di teknik mesin Jadi sederhananya gini Kalau benda itu Dia Ya Cenderung masuknya ke teknik sipil Kan gitu ya Kayak jembatan Bangunan Gitu Nah Kalau barangnya itu Tidak kelihatan Ya terkait dengan listrik Arus Terus sinyal Itu masuknya ke elektro Ya kan Nah Di antaranya Itu teknik mesin Termasuk robot Itu lebih banyak dipelajari Di teknik mesin Sebetulnya Nanti ada di Mekatronika Ada juga misalnya Terkait dengan Air yang mengalir Aliran udara Aerodinamika Itu kelompok besarnya Di teknik mesin Walaupun Sebagian kampus Sudah memiliki namanya Teknik penerbangan Atau dirkantara Jadi dulu bayangan saya itu Sangat aplikatif Banyak yang bisa dipegang Dilihat Tapi setelah masuk Ya enggak Jadi banyak Komponen-komponen yang Teoretiknya sebenarnya Jadi ketika kita belajar Termodinamika Dulu waktu belajar termodinamika Kita kan enggak belajar tentang Cara kerja Turbin uap Secara detail Satu Satu alat Satu alat Turbin uap Cara kerjanya gimana Enggak Tapi kita belajar tentang Siklus Turbin uap Kelompok besarnya Di teknik mesin itu Ada namanya Konstruksi Artinya Perancangan mekanik Kemudian Sistem produksi Atau Proses manufaktur Misalnya Pembubutan Pembentukan Barang Nah itu di Sistem produksi Kemudian ada namanya Konversi energi Ini termasuk mungkin jarang orang berpikir ini AC itu di konversi energi Di teknik mesin dipelajarinya Detail banget loh di teknik mesin mempelajari AC Chiller Terus Metalurgi Metalurgi ini terkait dengan bahan-bahan Jadi lebih cenderung pada penggunaan bahan itu Bahannya kalau dibeginikan jadi begini Kalau dipanasin Dan didinginkan secara tiba-tiba Hasilnya berbeda dengan Kalau dipanasin dan didinginkan secara bertahap Misalnya Itu di teknik mesin juga Walaupun memang sebagian kampus Sudah ada jurusan yang khusus Membahas ini Tapi tetap di teknik mesin juga dibahas Dulu belajar apa Siklus auto Karena kita di termodinapika Belajar siklus auto kan Apa itu ya kok Ada kurva P versus P Itu yang modelnya kayak Bentuknya kayak huruf S Gak jelas itu Saya kecewa ngeliat itu Terus saya kecewa Kenapa saya gak melihat piston Lebih banyak di kelas gitu Jadi memang pelajaran paling banyaknya adalah Fisika dan matematika Tapi somehow Jauh lebih menyenangkan dibanding ketika SMA ya Karena ini lebih ke aplikasinya Lebih aplikatif Lebih kelihatan lah ini tujuannya apa Manfaatnya apa gitu Kelihatan juga buat masa depan kita kan Karena most likely akan jadi engineer Setelah saya belajar itu Saya lebih tertariknya ke Vibration Terus teknik kendaraan Minatnya ke situ Di tahun-tahun awal Lebih banyak ke hal-hal dasar Kita mengulang lagi Matematika Kalkulus gitu ya Terus fisika dasar Kimia dasar Kalau biologi Hampir gak ada Terus Kita juga belajar programming Walaupun Kalau masih S1 Tentu dasar programmingnya Untuk apa Untuk melakukan Perhitungan yang lebih komplek Terus Sistemnya Di awal memang statis Si belajar tentang Sistem dasar Seperti Cebatan gitu ya Terus nanti Meningkat ke dinamis Dinamis artinya Ada pergerakan Terus naik lagi Ke sistem yang lebih kompleks Ya misalnya Fluida itu tadi Atau mungkin Sistem 3 dimensi lain Kaitannya sama dinamika Itu sebatas Pemodelan sistem Sistem aja ya Kalau kita Kita mau Meaplikasikan Algoritma controller Kita perlu Memodelkan sistem Nah kita pakai ilmu Dari dinamika Untuk memodelkan sistem Setelah jadi modelnya Kita baru pakai Sistem kontrol Untuk bikin Kontrollernya Kalau statika kan Dia bendanya Diem Kasih dia gaya Kita kasih dia moment Dia deformasinya Seperti apa Terus kalau di dinamika Kita lebih lihat Akselerasi benda itu Seperti apa Terus Perubahan posisinya Gimana Karena dinamika itu kan Bendanya bergerak Kalau di dinamika itu Terkait dengan prospek kerja Ya memang idealnya Teknik mesin ini Lulusannya menjadi engineer Bekerja di bidang Yang terkait dengan Teknik mesin Nah Apa aja itu Bisa sangat beragam Kalau teknik mesin Orang yang dipelajari Juga sangat luas Mulai dari engineer Yang bekerja di oil and gas Ya kan Banyak juga itu Bidang-bidangnya loh Ya karena luas tadi itu Sehingga Dia bisa diletakkan Di banyak bidang Di banyak bagian Explorasi Kilang Macem-macem lah Termasuk juga Di penjualan Karena kita diajari Dasar teknis Dari sebagian besar produk Yang ada di Masyarakat Terus selain itu Apa Ya yang terkait dengan Robotika ya Ya mungkin kalau di Indonesia Levelnya masih PLC Artinya Menghubungkan Antara kinerja Mekanis itu tadi Misalnya pompa Ya kan Pompa ini Dikontrol dari jarak jauh Nah ini juga Dipelajari di teknik mesin Buka tutup Secara otomatis Gitu ya Misalnya ya Terus tentu yang tadi Sudah dibahas Terkait dengan AC Ya kan Nah ini kompleks juga ini Yang cukup banyak juga Teman-teman saya Bekerja di PLN PLN ini Baik dari Korporatenya Dari pembangkit Distribusi Itu juga ada ya Ini termasuk yang paling banyak Terus testing-testing Ada salah satu video saya yang membahas tentang meteorologi secara sederhana Yaitu terkait dengan pengukuran ya Itu teknik mesin juga sangat-sangat dalam membahasnya Bahkan kita di ITB memiliki tempat yang kita sebut dengan lab bunker Jadi ini di bawah tanah Biar membantu juga untuk melakukan penyesuaian kelembaban dan udara gitu ya Nah kenapa? Karena yang tadi itu Pengukuran ini Sebetulnya sangat terkait dengan hal-hal tadi itu Kalau tingkat ketelitiannya sangat tinggi Artinya begini Kalau misalnya meteran Itu kan kita hanya tahu sentimeter ya Milimeter misalnya Kalau meteran yang panjang Milimeternya Ya mungkin dia geser dikit Berapa mikron gitu Gak masalah Tapi kalau kita udah barang-barangnya kecil sekali Itu kan kalau geser dikit Ukurannya jadi masalah gitu Termasuk HP HP kan makin lama makin tipis Dalamnya makin kompleks Itu juga harus sangat presisi Ketika semakin presisi Tentu kondisi lingkungan ini menjadi penting Selain itu apalagi Ya tentu hal-hal umum misalnya menjadi dosen di teknik mesin Peneliti ya kan Terus juga pengelasan Pengelasan ini sebagian besar dipelajari di teknik mesin Tukang las ini gak murah loh Jadi tukang las Pipanya ukuran besar Dua meter misalnya Posisinya di dalam laut Gajinya bisa banyak sekali itu Gak murah itu Karena perlu pengetahuan yang cukup kompleks juga Termasuk juga kontraktor gedung Seperti yang kita lakukan di Libratec Apalagi kira-kira yang belum saya sampaikan Silahkan ditulis ya di bawah Buat pengetahuan teman-teman yang lain Bedanya di antara universitas itu Dulu kan tidak ada jurusan ekatronik Nah sekarang udah ada Terus di universitas yang saya tempatin sekarang itu Saya ngeliat basic matematiknya kok lebih dalam ya Dibanding kampus kita dulu gitu Anak mesin gak cuma cowok ya Sekarang mah udah banyak banget Ada beberapa kampus yang udah sampai 30-40% Komposisi perempuan di mahasiswanya Di tempat pekerjaan juga sama Bahwa memang jurusan teknik mesin itu bukan berarti ngangkat-ngangkatin mesin Makanya perempuan juga punya kesempatan besar untuk masuk ke bidang teknik mesin Nah di dunia kerja kita juga ngurusin bidang manajemen Baik secara langsung maupun tidak langsung Luas banget lah dari mesin itu Nah saking luasnya teknik mesin ini Yang tadi saya bilang tidak mempelajari biologi pun Kita masih berhubungan dengan keilmuan di biologi Misalnya terkait dengan penggunaan finite element Ini bisa dipakai untuk hal-hal yang dipelajari di biologi juga Ataupun di kedokteran Misalnya untuk melihat sifat-sifat dari sel kanker Dengan menggunakan finite element Juga misalnya di artificial intelligence Itu kan ada yang didasarkan pada neural network Neural network ini juga berhubungan erat dengan apa yang dipelajari di biologi dan kedokteran Ada satu kata-kata dari Theodor von Karman Hidup 1881 sampai 1963 Scientists study the world as it is Engineers create the world that never has been Jadi scientists ilmuwan itu Misalnya di jurusan MIPA gitu ya Itu mempelajari dunia apa adanya Artinya dia mempelajari dunia ini seperti apa sih Gitu secara lebih detail dan mendalam Kata-kata dari Pak Karman ini sangat menginspirasi saya Ketika mahasiswa S1 dulu Sampai saya membuat sesuatu Ikut lomba-lomba desain Inovasi Sampai ketika dunia Jadi engineer itu membuat dunia menjadi berbeda dalam hal positif tentu saja Terima kasih sudah menyimak sampai sini Silahkan subscribe kalau belum Kalau suka dengan video ini Bisa klik like dan di share ke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pilihan Genius Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!